Berat ya pertanyaan ya, tapi memang kalau misalnya kita juga, mungkin dari secara singkat memang kalau sosialisasi itu bisa cuma dari sisi kita industri atau konsumen, itu pasti ada peran dari sisi regulator juga kan, jadi tentunya dari sisi misalnya industri itu kita kan ada wadah asosiasi dimana apa aja sih yang bisa kita lakukan berbarengan untuk melakukan sosialisasi, baik itu misalnya mengenai edukasi literasi maupun inklusif uangan untuk mengantisipasi misalnya potensi residual resiko yang akan kejadian akibat keadaan global makroekonomik yang memang lagi kejadian ini. Jadi memang mungkin jawaban saya agak ngawang, tapi memang upaya yang bisa dilakukan adalah adanya dialog terus-menerus antara industri dan pemerintah melalui asosiasi dan biasanya itu nanti outcome-nya adalah kita menciptakan program-program sosialisasi, baik itu misalnya program edukasi ataupun misalnya seminar, focus on discussion dan tentunya dengan adanya diskusi ini ini juga membantu pemerintah untuk menyusul kebijakan-kebijakan ini apakah kebijakan mengenai stimulus atau misalnya kebijakan fiscal moneter ataupun misalnya kebijakan-kebijakan lainnya yang memang bisa diatur oleh OJK, Bank Indonesia maupun misalnya penelitian keuangan jadi memang ini berat, berat memang pertanyaannya tapi memang gak bisa cuma kita sendiri, pasti ada peran pemerintah juga dan feedback belumnya adalah nanti outcome-nya misalnya kebijakan-kebijakan tertentu berdasarkan dari hasil diskusi yang jadi ini mungkin saya jawabannya juga dari aku sisi digital itu yang positif, inklusi, mudah dilakukan negatifnya adalah yang akan dikonsumsi orang lebih cepat dan viral itu selalu materi yang ekstrim ya kan, perhatikan deh, yang viralnya cepat itu adalah yang cuan-cuan-cuan yang crazy rich, atau ekstrim satunya, presesi kehancuran dunia gitu kan padahal sebetulnya kan yang penting itu adalah punya keuangan sehat dan kuat boleh gak teman-teman media nulis itu? gak viral sih, tapi itu bentuk dari perlawanan kan supaya kenapa sih harus bikin yang firman ngerim dan nangkut-nangkutin terus dari sisi aku ngeliatnya adalah itulah efek dari literasi yang rendah ketika ditakut-takut dengan resesi, orang udah kayak mau kiamat adalah sebenernya definisi resesi apa sih? definisi resesi itu adalah kalau dua kuarter pertumbuhan ekonominya negatif tau gak kita udah pernah resesi 2020? baik-baik aja kan? nah ini yang mau diingetin lagi, jadi kita akan resesi 2023 nangk aja, 2020 udah pernah kok jadi aku sebenernya mau minta izin sama teman-teman di media untuk di counter narasi kita akan resesi itu bahwa udah pernah resesi dan ternyata baik-baik aja kita gak apa-apa jadi kalau dari sisi financial planning untuk edukasi buat aku adalah gini kalaupun sampai terjadi resesi, yang penting itu keuangan pribadinya gak resesi karena dunia ini ekonominya booming atau recession yang penting itu kita pribadinya baik-baik aja untuk keuangan pribadi baik-baik aja balik lagi ke basic, ada dua penghasilan yang ada terus, pengeluaran yang gak boncos penghasilan yang ada terus tuh artinya ya tentu saja resesi kecil itu kalau di pribadi adalah ketika dia kehilangan pekerjaan ketika dia bisnisnya collapse maka orang tuh mesti belajar untuk bagaimana dia melindungi pekerjaan itu dia gimana supaya tempat dia bekerja itu nyala terus, memburu terus daftunya yang punya bisnis juga begitu, gimana supaya bisnisnya itu naik kelas nah cuman dagang-dagang aja, kena gemku rombak resesi sedikit dia collapse ini yang aku mau minta tolong sama teman-teman di beda, kita ngomper narasi seperti itu balikin, definisi resesi itu apa, dua kali kuater negatif pertumbuhannya dan ternyata sudah terjadi dan baik-baik aja yang kedua adalah gimana caranya supaya keuangan pribadi masing-masing itu terus dibuat sehat dan kuat sayangnya ini gak cepet viral ya, karena ini gak mau mincuan-cuan-cuan plus, satu yang tadi belum aku sebut tapi udah pernah disinggung, dana dolaratnya apa kau bilang semua orang tuh sebel kalau diingetin dana dolarat gak penting, gak menarik, gak asik padahal kalau sampai orang itu kehilangan pekerjaan, bisnisnya buaya, punya dana dolarat itu kayak punya nafas belakang sehingga dia bisa bergeras lagi untuk naikin lagi keuangannya lebih banyak semoga membantunya dilawan keuangan resesi itu juga poin bener, saya juga berterima kasih kepada Mbak Winan, emang harus diingetin terus sih kayaknya emang kalau cuma firman dari itu dolar, kayaknya itu justru nakut-nakutin kan terus mereka kan pengen clickbait kan ya, jadi gimana cara kita juga, dan ini peran-peran teman-teman India juga gitu gimana kita juga menjaga optimisme itu sekedar nambahin, Indonesia kan kita waktu tahun 2000, 998 waktu dolar naik ke 15 ribu kayaknya orang udah pahit dan efeknya tidak ada dolar kita udah naik ke 15 ribu tapi udah baik-baik aja dari sisi, apa, kemarin udah baru dibahas, dari sisi inflasi juga kita mungkin satu-satu negara yang memang belum naik sampai 2 digit, masih kuat keadaan political climate-nya juga relatifnya stabil exchange rate antara Indonesian sub-Indonesian rupiah sama US dollar juga 2 tahun terakhir begitu-begitu jadi memang dari secara makro, negara kita tuh negara instabil jadi ya, masa depan kita gak ada yang tau ya, tapi paling dah insya Allah sih, sekarang sih kita masih aman-aman aja dan terlihatnya ke depannya kita juga, secara ekonomi kita berdua kekuat-kuat aja dengan hari ini tapi itu terima kasih udah dinyatkan bahwa Wina, karena itu penting gimana kita juga terus ngingetin gak cuma dari sisi kita, tapi juga juga ngingetin ke teman-teman dan lebih tiba gitu jadi gak usah takut lah, makasih dan aku percaya kalau takut memindah semua disini juga ada yang sangat luar biasa ya membantu kita banget buat meninformasikan ke masyarakat luar sana kalau kita harus jadi orang yang berjalan pintar secara ekonomi gitu ya jadi mudah-mudahan juga bisa membantu hasil waktah hari ini saya sekali karena waktu terbatas, jadi ya bisa kita lanjutin lagi kalau ada pertanyaan, tapi teman pada pertanyaan nanti coba ditanyain di belakang aja karena sekarang kita mau masuk ke sesi selanjutnya dimana akan ada penyerahan pelakat kali ini ya untuk itu saya tersilakan kepada Mas Budi Grendasur Berdata, selatu Group Head Compliance Global Financial untuk memberikan pelakat kepada Wali Wina Handa, selaku CEO dan Financial Trainer Lin Kiyang Financial boleh ke tengah sepeda bisa berfoto bersama juga, iya terima kasih terima kasih